Kita ke informasi selanjutnya, sebuah mobil terperosok di jalan alternatif antar kabupaten di Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara itu, seorang pemotor tewas ditabrak truk dari belakang di jalur Pantura, Kudus, Jawa Tengah. Sebuah mobil terperosok ke gorong-gorong yang tiba-tiba ambruk di jalan alternatif antar kabupaten di Wonosobo, Jawa Tengah pada selasa pagi. Beton gorong-gorong diduga sudah rapuk. Kepolis yang dibantu warga sekitar mengevakuasi mobil dengan menggunakan satu unit mobil derak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ambruknya gorong-gorong membuat jalan ambles sepanjang 3 meter dengan lebar 2 meter dan kedalaman 2 meter. Lalu lintas jalan alternatif ini pun terganggu. Seorang pemotor tewas ditabrak truk di jalur Pantura, Desa Tenggeles, Kudus, Jawa Tengah. Menurut kepolisian, korban ditabrak dari belakang saat berhenti untuk membelok. Korban bernama Sunah, warga desa Hongkosoco, terlindas dan mengalami luka serius di bagian kepala pada Senin malam. Lalu lintas jalur Pantura sempat tersendat karena kejadian ini. Jenazah korban dibawa ke RS Mardirahayu untuk penanganan lebih lanjut.